Akibat pembatalan keberangkatan pelaksanaan ibadah haji 2020, biaya transportasi sebesar Rp17 miliar di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dikembalikan kekas daerah Pemprov Jambi. Kepala Disuhu Provinsi Jambi Faryal Adiputra mengatakan, anggaran Rp17 miliar tersebut direncanakan untuk biaya transportasi para jamaah haji jalur darat yang melintas dari asrama haji ke bandara dan jalur udara dari bandara Sultan Taha Jambi ke bandara Hang Nadiem Batam. Apakah anggaran Rp17 miliar ini akan menjadi silpa? Menurut Faryal, hal ini tergantung dari tim TAPD. Apakah akan digunakan pada anggaran perubahan nantinya? Untuk anggaran tersebut sudah dikembalikan dan sudah dilaporkan kepada penjabat sekretaris daerah Provinsi Jambi. Jadi itu jadi silpa kita tahu? Ya, jadi silpa. Tergantung dari tim TAPD-nya. Pembahasan seperti apa, apakah mau digunakan ada perubahan atau ada perubahan ini, nanti pada saat pembahasan saja. Jadi perubahan nanti bang berarti ini ya. Azam Azmi, Jambi TV Pembahasan, 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 Jambi TV